IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom sahabat impact family yang dikasih Tuhan Saudara-saudara Pada waktu Yesus mengatakan Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun sampai kepada Bapak Kecuali melalui aku Jadi Maksudnya kemarin Kita bicara tentang jalan Karena kasihnya Yesus rela menjadi jalannya Untuk kita sampai kepada Allah Bapak Jadi harus melalui Nah kebenaran Jadi apa kebenarannya Saudara-saudara Untuk menjelaskan Kebenaran itu Ada beberapa hal Yang bisa kita pelajari Yang pertama Yesus itu sebagai Manifestasinya Allah Ya Jadi dia adalah perwujudan Kebenaran Allah Yang hidup Memang Pada waktu Kita Sebelum Yesus Ke dalam dunia ini Sulit untuk orang itu Mengerti tentang Allah Sifatnya Ya Tapi karena dia mau datang Merendahkan diri Mau datang Ke dunia Untuk bersama-sama dengan manusia Sehingga manusia Bisa lebih mengerti Tentang Allah Ya Jadi waktu dia menyatakan Bahwa dia adalah kebenaran Ini menunjukkan bahwa Kebenaran Bukan hanya sebuah konsep Atau prinsip yang abstrak Tetapi Dipersonalifikasi Ya Dalam dirinya Segala sesuatu Yang Yesus katakan Yang Yesus lakukan Dan yang dia ajarkan Adalah cerminan Akan Kebenaran Sejati Yang berasal dari Allah Ya Yesus sering menyatakan bahwa Dia dan Bapak Satu adanya Ya Dan kebenaran itu Sebagai jalan Kepada Allah Jadi di dalam Yohanes 14.6 itu Kebenaran itu Terkait dengan jalan Menuju Keselamatan Ya Dan Pengenalan Kepada Allah Jadi itu kebenarannya Jalan menuju Keselamatan Dan Supaya kita Lebih mengenal Kepada Allah Yesus berkata Bahwa melalui dia Manusia Bisa mengenal Bapak Jadi dia Tidak hanya Berbicara Tentang kebenaran Dalam pengertian Intelektual Tetapi Lebih dari itu Yesus adalah Cara untuk Mencapai hubungan Yang Benar Dengan Allah Dan ini Juga berarti Bahwa Hanya melalui Yesus Orang bisa Mengenal Kebenaran Allah Yang Sepenuhnya Ya Juga Bahwa Yesus itu Sebagai Penggenapan Jadi yang ketiga Kita bicara Kebenaran itu Yesus itu Sebagai penggenapan Janji Allah Ya Di dalam Alkitab Banyak nubuat Dan janji-janji Allah Ya Nubuatan Dan janji-janji Allah Yang Mengarah kepada Kedatangan Mesias Yang Kita tahu Bahwa Mesias adalah Yesus Ketika Yesus Menyatakan dirinya Sebagai Kebenaran Dia menunjukkan Bahwa Dia adalah Penggenapan Semua yang Dijanjikan Allah Di dalam Perjanjian lama Dan seluruh Sejarah Dan ajaran Orang Yahudi Mengarah kepada Mesias Ya Kepada Yesus Yang Membawa Kebenaran Allah Kepada Dunia ini Nah Yang keempat Kebenaran ini Untuk Membebaskan Kebenaran Yang membebaskan Sudah beberapa kali Dalam renungan Ada waktu hari Kemerdekaan Kita membicarakan Tentang Kebebasan Jadi di dalam Dia Kita diberi Kebebasan Dibebaskan Ya Dari Kegelapan Kepada terang Dari hidup Dalam dosa Kita dikuduskan Di dalam Yesus Kristus Jadi Di dalam Yohanes 8 32 Ya Yesus berkata Kamu akan Mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan Memerbekakan Kamu Jadi Yesus adalah Kebenaran Yang membebaskan Manusia Sudara dan saya Dari dosa Dan dari Kebodohan Melalui Pengenalan Akan Yesus Kita Diundang Untuk hidup Dalam Kebebasan Rohani Yang Sejati Ya Ya Yaitu Bebas Dari Belenggu Dosa Dan Kebohongan Dari Dunia ini Jadi Sudara-sudara Kita Tahu 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 bahwa Apa yang Dikatakan Yesus Tentang Akulah Kebenaran Ada Beberapa Hal ini Yang Dapat Yang dapat Kita Bicarakan Ya Mengenai Kebenaran Di dalam Melalui Yesus Dia adalah Kebenarannya Sehingga kita Dapat Sampai Kepada Allah Bapak Jadi Jalannya Dari Situ Nah Saya Harap Kita Dapat Lebih Mengerti Ya Bagaimana Kita Melalui Yesus Memperoleh Dia adalah Kebenaran Itu Saya Harap Renungan Ini Dapat Kita Pikirkan Ya Kalau Tidak Kalau Kristus Tidak Datang Ke Dunia Ini Kita Tidak Mengenal Maksudnya Kita Tidak Mengerti Akan Hal-Hal Ini Jadi Melalui Yesus Itu Kita Digenap Digenapkan Ya Jadi Penggenapannya Di dalam Yesus Jadi Kalau kita Membaca Kita Dari Firman Tuhan Dijelaskan Tentang Penggenapan Di dalam Yesus Yesus juga Mengatakan Bukan Dia merubah Apa Yang Sudah Ada Taurat Yang Sudah Diberikan Tetapi Dia Menggenapi Sehingga Dari Dalam Dia Kita Mengerti Jalan Keselamatan Kita Mengerti Janji-janji Alakan Masyias Kita Juga Mengerti Bahwa Di dalam Dia Kita Ada Pengampunan Dosa Kita Juga Di dalam Dia Kita Dapat Kebebasan Semua 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 Kebenaran Yang Disampaikan Di Dalam Kristus Mari Kita Syukuri Karena Yesus Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Ini Kebenaran Juga Kita Beroleh Hidup Kalau Melalui Tuhan Yesus Beroleh Hidup Yang Kekal Jadi Kita Mengerti Tentang Hidup Di Dalam Tuhan Demikian Sudara-sudara Saya Harap Kita Lebih Mengerti Dan Kita Dapat Merenungkan Aduh Kalau Kristus Tidak Datang Ke Dunia Ini Kita Tidak Memperoleh Jalan Kita Tidak Mengerti Kebenaran Dan Juga Kita Tidak Memperoleh Kehidupan Yang Kekal Tuhan Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Biarlah Semua Orang Yang Merenungkan Firman Ini Telah Memperoleh Supaya Melalui Engkau Kami Dapat Datang Kepada Allah Bapak Kami Dapat Memperoleh Hidup Yang Sejati Hidup Yang Kekal Terima Kasih Tuhan Kami 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 Menyerahkan Hidup Kami Dalam Tangan Mu Dan Engkau Memberkati Semua Orang Yang Sudah Merenungkan Firman Mu Ini Supaya Kami Semuanya Dapat Beroleh Kehidupan Kekal Karena Kami Sudah Mengenal Kami Sudah Menderima Kami Sudah Bersaya Kami Beriman Kepada Yesus Yang Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Terima Kasih Tuhan Demi Nama Yesus Kami Berdoa Amin Demikian Sudah Sudah Renungan Singkat Malam Hari Ini Kiranya Tuhan Memberkati Sudah Tuhan Menyertai Sudah Dan Kita Semuanya Hidup Lebih Tenang Dapat Beristirahat Dan Sampai Jumpa Pula God Bless You Ciao Sampai 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 Sampai